Andi Soraya tak tahan untuk mengomentari hukuman yang dijatuhkan kepada mantan suaminya, Steve Emanuel. Seperti diwartakan, model dan pemain itu difonis 9 tahun hukuman penjara atas kasus narkoba. Fonis itu membuat Andi shock. Selain karena empati, ia paham betul kalau Steve bukan pengedar seperti yang didakwakan. Aku shock ya, karena pertama sangat disayangkan pasal rehab tidak dimasukkan. Seharusnya dari awal itu adalah hak bagi pecandu. Hak ya, harusnya dimasukkan. Kenapa itu tidak dimasukkan? Jadi sebetulnya membingungkan juga ya, kasihan. Karena memang itu kan kenapa harus dipaksakan untuk menjadi sepengedar sih? Steve bukan pengedar, bukan. Aduh, sangat kelihatan banget kalau seorang pengedar. Istilahnya aku mengenal Steve banget. Isi kantongnya pun aku tahu gitu. Jadi, gak mungkin banget kalau misalnya Steve itu seorang pengedar. Namun wanita asal Makassar ini tak membantah dan mengetahui kalau mantan suaminya itu memang pemakai narkoba. Karena nyaya berharap bisa menjalani rehab. Bahwa sudah terpatahkan pasal pengedar kamu. Sehingga kamu ya sembilan tahun itu kalau kamu mau banding, insya Allah dicoba saja. Tetapi buat saya dan keluarganya adalah mau bagaimanapun juga, di luar ataupun di dalam, Steve harus rehab. Semenjak Steve ditangkap, Andi tak pernah mengajak Darren Starling, anak hasil hubungan mereka yang menemui ayahnya. Pernah pula tersiar kabar kalau sang anak mengalami kesulitan membayar uang sekolah. Yang aku bingung nanti kuliahnya ya, gitu aja. Karena Alhamdulillah, Steve itu tipe orang yang dia sangat bertanggung jawab sama anaknya. Kebetulan sekolahnya sampai SMA kelas 3 ini, selesai sekarang ini, sudah lunas sebelum dia masuk. Saya gak tahu ya, ini bener-bener Allah punya kuasa ya. Jadi diberesin semua dulu, mungkin dikasih pelajaran. Makanya aku bilang, Steve, Alhamdulillah mungkin ini teguran buat Allah. Kalau lu gak kayak gini, gue gak tahu mungkin gue nemuin lu udah berapa hari, lu secara lu tinggal di apartemen sendirian, berapa hari udah busuk. Lu mati, overdosis kita gak pernah tahu. Iya kan? Lu teguran dari Allah, lu bisa begini menjadi pelajaran buat lu. Jadi ya, sepertinya kayak sudah dibereskan, SMA kelas 3 ini sudah lunas. Steve memang selalu, selalu dia tipe orang yang gak pernah pusing. Entah kebetulan atau tidak, hukuman 9 tahun penjara yang akan dijalani Steve, sama waktunya dengan hubungan pernikahan sirih mereka. Kadang Andi berpikir, kalau hukuman ini adalah balasan Tuhan terhadap dosa Steve kepada dirinya. Aku kadang-kadang bilang begini, maksudnya ini aku ngomongin pada diri sendiri ya, kok bisa hukumannya 9 tahun. Itu agak aneh buat aku, karena itu adalah 9 tahun aku selesai sih, SMA Steve. 9 tahun aku bersama dia. Pernikahan dari awal aku bersama dia, menikah sampai aku selesai sama dia. Ini seperti ada apa, kayak Allah memberikan dia teguran. Ada apa di saat dia bersama aku, dosa-dosa apa yang pernah dia lakukan dulu sama aku. Jadi menurut aku gini, suatu kebetulan yang luar biasa. 9 tahun yang bermakna, ada apa di situ. Mungkin itulah waktu dia harus menintrospeksi dirinya, apa yang sudah dia lakukan di masa-masa lalu dia. Ini adalah pembersihan diri dia. Semoga dia jadi manusia yang baik. Di saat dia sudah benar-benar jujur menjadi manusia yang baik, Allah akan memberikan dia miracle, keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya.